Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kemarin tuh keluarnya bareng sama Epic ini ya Epic keluarga Konami Ini mah kagak ada bagus Ini siapa guys? Jiko, Jiko pemain berajil Oh iya orang berajil co Jiko berajil tapi umurnya lo liat 40 Gila Apa nih? Oh number 10 klasik Dribbling, oke driblingnya bagus sih Buuh eksekusinya bagus tuh Speednya? Speednya aki-aki guys ya Ini namanya juga umur 40 guys Stamina juga Stamina Prokois Cuman 65 Merah betul Yah, mau ngarep apa Dari Liga Jepang kayaknya kagak ada yang bagus Kecuali Nakamura dulu big time deh Nakamura big time Dulu gue pernah sempet punya akun Itu oke Gak bagus sih Cuman oke aja Temen-temennya Paling itu doang sih Kalo dari Liga Jepang yang bagus Ini Ini Bang Botak siapa ini? Takahara Umurnya 23 sih Pemburugo loh Wah driblingnya jelek ya Dia tipe-tipe pemburu gol yang lari kah? Speednya juga cuman 78 sih Biasa aja sih Gue kira driblingnya akan bagus Kalo bagus mesti mending Dribblingnya jelek guys Gak ada sentuhan ganda tuh Buat kalian pecinta sentuhan ganda nih Kayaknya Sangat-sangat tidak tertarik ya Tapi yang lebih menarik Itu adalah English League Guardian Temen-temen yang dimana disini Gue sih selalu notice ya Kalo ada pemain Keeper Epic Gue tuh selalu notice Selalu di keepernya guys Karena Di game FFB ini Keeper jarang banget co Kalo gue perhatiin ya Terakhir itu kan Semekl Ya kan Sebelum Semekl Kasilas dulu apa Peter Chats dulu ya Gue lupa deh Pokoknya Peter Chats Kasilas itu baru Tiga Tiga keeper terbaru Oliver Kahn Oliver Kahn Ada Oliver Kahn juga Cuman Oliver Kahn gak gitu sih Gue pernah punya Pernah baca juga Kurang Oliver Kahn tuh Bagusnya di catching Atau tangkapannya sih Temen-temen Yaudah lah Ini untuk Simon Oke Simon tuh kesadaran Tangkap Wih 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 Ini kayak Wih Ini broken nih Wah tapi Jangkauannya jelek banget 75 ya Wow Ini model-modelnya Kayak Kayak Oliver Kahn guys Tangkapannya Wadidaw Ini 85 cu Wow Lu kasih Wah ini OP sih Ini OP cuy Ini Tapi jangkauannya jelek sih guys Paling polomo all in Racikan Racikan ke Keepernya tuh Baikin ke Apa sih GK berapa sih Yang naikin Eh naikin jangkauan gitu Itu juga Itu penting sih Gila tangkepannya udah Bagus banget Lompatnya Mana sih lompat Oh lompatnya jelek ya Lompatnya merah Tingginya Tingginya 192 Oke lah Dan gue kesel banget Berarti udah 3 keeper terbaru ini Selalu keeper bertahan Gak ada keeper agresif Kemarin Peter Schmechel Bertahan Peter Chet bertahan Sekarang Simon bertahan Jadi kayak Jarang banget Keluar epic Epic keeper Yang keepernya itu Mayannya Agresif gitu Itu kurang Eh gak jarang banget temen-temen Padahal bagus agresif sih Gue lebih suka keeper agresif Dibanding bertahan Oke lah Skillnya penahan penalti Sama tendangan GK tinggi aja Statistiknya sih broken yes Bagus 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 temen-temen Lalu ada trend select under Arnold Ya Ini umur Oh pas dia umur 21 Ya Ini back sayap yang GG Wepret sih Kalau di itunya Dia bisa jadi CMF Tapi itu CMFnya Baru hijau gak terang ya Kalau dulu ada ini Ada yang POTW Kalau gak salah Bisa jadi CMF Bagus banget Tuh gila Umpan lambungnya 87 Gila dribblingnya Udah bagus banget Temen-temen Kasih 4-5 poin aja Udah langsung Ijo semua itu Gila Umpan Uset dah Eksekusi bola lengkungnya Gila nih GG banget sih bro GG ini Menekl Agresinya juga oke kok Bisa-bisa Bisa sampai biru semua Eh ijo semua juga bisa guys Jadi bertahan Dapet Nyerang dapet Speednya juga bagus Di 80 Wow Speed 8-8 8-6 8-7 Juga masih bisa sih Kalau mau di boost ke 90 Pun sanggup gitu Gila bagus banget Staminanya 83 Cukup lah Buat main 90 menit Paling di akhir-akhirnya Udah agak empot-empotan ya Gila bagus banget cuy Bagus ini Lengkung jauh Kontrol telapak Umpan satu sentuhan Umpan terobosan Skill umpannya lengkap banget bro Silang akurat Berbobot Pendang lengkung luar Umpan labung rendah Sapuan akobatik Itu juga buat defensifnya Tapi sayang banget Kalau mau jadiin defensif sih Kurang banget ya Nggak ada intersepsi Pengawalan ketat Pemblokir Superitus di udara Mereka nggak ada nih Si Alexander ini nggak punya Temen-temen Jadi kalau buat dijadiin defensif banget Ini nggak ada skillnya Paling menambahin aja sih Kalau kalian Kalau kalian pengen ya Itu bisa banget temen-temen Lalu Steven Gerrard Gaya mainnya apa sih? Ah box to box Ini tuh versi yang Kepleset lawan Chelsea ya Iya kasi Versi yang kepleset lawan Chelsea Bukan sih guys DMF tapi box to box ya Gue kira tadinya Orkes nih orang ini Orkesrator Kalau nggak at least Creative Playmaker lah Nernyata box to box ya Box to box tuh gimana sih? Wah gila rata cuy Wah ini ya Ini kayaknya Umpan Dribble Kalau nggak sama si Lambung-lambungnya gitu Si agresinya juga Oh kan bener cuy Ini statistik rata ini Jadi nanti umpannya tuh Paling bisa hijau Paling mendekati biru lah Terus si ininya Yang kesadaran bertahan Menekl Agresinya Itu juga bisa dibikin Hampir ke biru Jadi kayak Maju oke Mundur pun oke Temen-temen Wah ini keren nih Wah ini wajib dapet cuy Kecepatannya juga oke Dapet buff Jadi 78 Tambah 4 poin aja 82 Plus boosting dari pelatih 84 Oke Buat box to box Main ujung kanan kiri Kanan kiri Udah oke banget Staminanya nggak boleh Dilupain stamina badak Ditambah 4 poin 88 Tambah stamina dari event Eh dari event dari pelatih 2 poin jadi 90 Bisa biru Temen-temen Untuk stamina nya Wah ini bagus nih Skillnya Lengkung jauh Tembakan roket Tembakan sentuhan Umpan 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 Ya kurang aja sih Buat Buat defensifnya kurang Buat nyerangnya bagus Tembakan roket Tembakan sentuhan Umpan berbobot Tapi nggak ada umpan terobosan ya Ini sekelas jerat Nggak ada umpan terobosan guys Ya Allah kurang banget Ya nggak ada umpan terobosan sih Defensifnya juga kurang Nggak ada pengaruhan ketat Pemblokir Intersepsi Sliding tackle Itu nggak ada Jadi kayak Skillnya tanggung Statistiknya lengkap gitu Statistiknya tuh rata gitu Defensifnya dapet Attackingnya juga oke Temen-temen Ya kesalahan bertahannya Emang kurang sih Emang Daro dia di tengah-tengah banget sih Jadiin solo DMF Nggak Ini kurang Karena box to box ya Kalau solo DMF Setau gue tuh main pemain jangkar Temen-temen Yaudah gue mau gas kan Sama satu lagi Kalau mau dapet highlight Gue mau dapet saliba Ini kalau dijadiin Bisa jadi poinnya Ratingnya 102 Dan statistiknya GGW Karena speednya Ijo Gila banget Ini the best Saliba Target highlight saliba Gas kan kita Sampai 900 dulu ya Gue belum nonton teori lagi Bang Kennedy Ngasih teori apa ya Tanpa teori aja lah Udah tanpa teori guys Gacha tanpa teori Oke dapet Ryan dapet-dapet pemain Chelsea Let's go Tanpa teori lagi Aduh Surah banget ya Petasan-petasan juga Kagak muncul guys Madesu betul Madesu Anjay Let's go Masih berapa Masih 1200 Teori batal 2 kali Oke Teori batal 2 kali Ah Cuman ada begituan doang Gengs Gengs Siapa itu Bintang 3 Ah bintang 4 Barnis Haji Barnis Bayan lah dapet Haji Barnis Ini teori apa ya 1-1 kah Teori 1-1 kah Eh terus dapet Arnold Juga udah oke Dapet Simon Ini tiga-tiganya tuh oke semua Gak ada yang jelek gitu Gak ada yang kayak kemarin Yang epic Ronaldinho Itu jelek banget Kecuali Ronaldinho nya Uh set ini kopong bet Kagak ada apa-apanya Yang kemarin epic Ronaldinho Itu jelek banget sih Kalo kata gue Gisya Ronaldinho nya doang yang bagus Adriano nya kurang M Guns nya kurang Gila sih Itu banner paling banyak Ranjaunya Kalo menurut gue Gas kan dikit lagi 900 Kita pake teori 4-3-3 deh 4-3-3 4-3-4 4-3-4 4-3-4 Udah burik banget cuy Wih dapet Parani Lumayan Tapi burik banget cuy Oke deh boleh deh 4-3-4 ya Coba dibalik Empatnya dari Simon 2 At least dapet Highlight lah Saliba 3 4 At least dapet Highlight yuk Ini tiga Satu Dua Tiga Yuk please please Come on come on Jeratnya empat Tuh Dua Please come on Please come on Tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Batal satu kali di seratus Langsung all in 900 Batal Langsung 900 Bismillah Gue udah banner Eh gue udah banner berapa Astagfirullahaladzim Kemarin Big Time MU juga Highlight Highlight siapa itu? Saliba bukan merah Siapa itu? Siapa sih? Vinicius Junior Wah siapa ini bro? Wah Aduh kok mau cabut deh Bye bye